Zaman sakniki, sekedar memberi contoh niku gampang Tapi tidak terus figur contoh niku yang susah Contoh, Pak Bupati Jadi Bupati, uh serba salah bu Ada kenjuruhan, wingi, insiden, yang disalahnya Bupati Ada dalam bosok, yang disalahnya Bupati Ada umah rewet warga miskin, yang disalahnya Bupati Ada bansos kurang tepat sasaran, yang disalahnya Bupati Sampai wingi ada rondo babaran Yang tanggung jawab Bupati Maksudnya tanggung jawab di bawah rumah sakit Gitu maksudnya aku Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cadung barukah doa nipun wabila khus dumateng panjenin nipun ramo kehaji robbah arif saking surabaya ingkan tansah kulo hormatinu ninjih ingkan tansah kulo ta'udhimi dumateng sedoyo para ramo kiai para papo kiai wanten ing telata tempur kemiri ingkan buten wakil dalam sebat asmokarimi pun saistu buten ngira ngeros takdim kan kulo pundi-pundi ingkan kulo ta'udhini ninjih ingkan tansah kulo hormatinu ninjih ingkan tansah kulo muliakan muki-muki berkahipun pangkat datusakan masalahat lantansah beto manfaat Allahumma wabila khus dumateng sahibil walimah panjen inganipun umi efik suandi beserta keluargi udimudahan panjen inganipun umi efik suandi beserta keluarga dipun paringi tetap imane dipun tetap akan islami dipun tambah ihsane amin Allahumma wabila khus kepada forum komunikasi pimpinan kecamatan kepanjen wabila khus dumateng panjen inganipun bapak camat ingkan tansah kulo hormatinu ninjih ingkan tansah kulo muliakan wabila khus dumateng panjenipun ibu kapolsek dari sektor kecamatan kepanjen beserta anggota ingkan tansah kulo hormatinu ninjih ingkan kulo muliakan wabila khus dumateng panjenipun bapak dan ramil dari koramil kecamatan kepanjen atau yang mewakili beserta anggota ingkan tansah kulo hormati wabila khus dumateng mwc kecamatan kepanjen ingkan tansah kulo hormatinu ninjih ingkan kulo to'ati fatwa soho dawuh dawuh ipun wabila khus dumateng sedoyo aparatur pemerintah desa desa kemiri wabila khus dumateng panjenipun bapak pc kepala desa soho ibu beserta perangkatnya yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai bapak sedes, bapak kadus bapak gedul kembi bapak gedul ppd bapak kaur, bapak kaum bapak rw, bapak rt wanten intlatah kemiri ingkan tansah kulo hormati wabila khus dumateng keluarga besar tanfidiyah suriyah nang dutul ulama ranting kemiri wabila khus dumateng muslimat nang dutul ulama fatayat nang dutul ulama keluarga besar gerakan pemuda ansor rencang-rencang pancer ugi rencang ten wacer ingkan tansah kulo hormati wabila khus dumateng anak-anak kita yang mulia dari santriwan santriwati keluarga besar saking yayasan ingkan fa insyaallah badetipun asuh kalian ibu umi efek suwandi dan sedoyo keluarga besar saking yayasan umi efek suwandi ingkan tansah kulo hormati noninji ingkan tansah kulo muliakan betun supi dumateng ketua panitia penyelenggara dan seluruh keluarga besar jam iyah moshola bayitul hidayah mudah-mudahan sedoyo keluarga besar jam iyah moshola bayitul hidayah dipun paringi sehat panjang yuswa yuswa ingkan manfaat ingkan baruka dipun paringi tetap istiqomah amin amin allahumma santriwan-santriwati jombloan-jomblo wati mbak kakung mbak putri sing perawan-perawan dan cepet untuk suami sing cokot-cokot dan cepet terapi sing dudor rondo yang gak lulih ganti sing tua-tua muka-muka podo cepet cepet untuk rejeki dan yang gak lo tindak haji amin allahumma sing samijum menengadek muka-muka imane sing podo jejek sing podo lenggah ngeliasah sing podo alih ibadah dipun paringi sehat walafiah dipun paringi tetap iman islami sing lagi sakit muka-muka ilang sakiti sing lagi mumet ilang mumete sing lagi wudunan muka-muka ilang wudune sing lagi loromoto muka-muka ilang ilang loromata aneh dipun paringi sehat walafiah setuju para tamundangan bapak haji buhajjah para calon haji para calon hajjah wabila khos dematang jam iyah mulitim tuturur ingatan saya kula banggakan hadirin hadirat rahimakumullah salu'alan nabi muhammad kusti Allah ngendika akan innal insana khuliq halua sesungguhnya pada dasarnya manusia adalah makhluk yang seneng ngeluh diparingi panas ngeresula diparingi udun ngeresula giliran diparingi udun bareng karo panas antu yang ngarani cari udun kede sembarangan banget menung panas bentar jawah kabeh nikmati pun kusti sing sami kepanasan dintan menikos sampai ngucur keringat yang blobor celai muka-muka tadi milum blobor kabeh amin Allahumma mohon izin pak bupati kalau badai nyapa kali warga kabupaten malang saya cek suara dulu sampai belakang sana Assalamualaikum Masya Allah di pojokan ngisar with pelemas Assalamualaikum iya masih sadar Alhamdulillah keduman senek nopong boden orang keduman mulam angkat sing kasih kasih tetap orang keduman senek muka-muka tetap rejeki sing barokah bu bu pak samat bahayai pak bupati niki umi efik semangat luar biasa kanggin dere mewakafkan tanahnya kanggin bangun masyala baitul hidayah semangat niki ngaji sarang pak bupati ngaji sarang kali ibu bupati ngaji sarang kali umi efik kintan kintan niki rampung selesai jam pintan dalam jam jam kang salsontan Masya Allah dalam mingga jam setunggal eh jam kalih mandapet jam kang salsontan berarti ngoset tiga jam ya Allah wing undang apa ngontrak dalam tanglet kali pak bupati mohon izin pak bupati niki jamaah warga kemiri ngos niku tiga jam tengka bupati malang wonten kah kiai mubalik mubalik ceramah sampai tiga jam wonten pak bupati satu hikmah yang dipun punduk caking bupati malang beliau sangat sangat jujur langsung astone ngeten ga ono tengka bupati malang kiai ceramah tiga jam jeningan ngendikan wonten mubalik ceramah sampai tiga jam tengka bupati malang wonten sinten nyong mugi-mugi sampai pun acoro betun wonten halangan satu kalaupun menopo Allah kalau belajar yang sepindah kalian umi evi dan tentunya makin kita lemireng sambutan ipun pak bupati beliau langkung sepuh ketimbang kamu sampai ibu bupati masya Allah ngendikan pak bupati kiprah nyateng GP ansur juga luar biasa bahwa ternyata regane batuk mergowon tenu ilmune regane lati mergowono zikire duduk mergowono liftik abang menger menger kui eh jadi pusak wis api ngono kui wis datos tapi ate weng wedok mpun datos naluri netiang estri remen make up dandan paes macak niku remen keindahan cuma regane batuk mergowono ilmune regane lati mergowono zikire regane ati mergowono iman eduma dan gusti maaf ngapun ten kewan nge dwergi ning regane kewan pedo pedo sapi semakin gemuk badane maka semakin larang regane saya kencengkan gue maksud apa lusa ini tidak ada niatan bodi shaming ini dereng rampung kita cerita kita ulang kita ulang sapi yang di rego ini regane sapi semakin gemuk badane maka semakin awis regane berarti harga seekor sapi terletak di dagingnya karena semakin lemuk badane maka semakin larang regane tapi kewan gak dui daging tapi harganya bisa larang ketimbang regane sapi contoh manuk perkutut manuk perkutut gak dui daging tapi harganya manuk perkutut isole larang ketimbang regane sapi berarti harga seekor manuk perkutut tidak terletak di dagingnya tapi terletak di suaranya lalu pertanyaannya dimanakah letak regane menungso opo saking daging kalau harga manusia dari dagingnya maka silahkan anda bersaing karo sapi maaf pak camat jangan tersinggung yang kuru jangan berpikir saya lagi bodi seming entah lemu entah kuru entah gemuk entah kurus singkulite ireng singkulite putih singkulite sawo mateng singkulite sawo 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 tenang saja kan jenabi ngangkat harkat martabat manusia inna allaha layan duru ila syarikum wa amwalikum walakin yang duru ila ulubikum wa amalikum ternyata gustullah meriksani manusia bukan dari derajat pangkatnya bentuk rupanya juga bukan pula dari harta bendanya tapi gustullah menilai manusia dari hati nurani dan amal ibadahnya pramilo tintan meniko ibu umi efek kanting lembah mana rendah hati lang saandap asori pun umi efek meniko sepindah nyewon iti pangis tuh kalian porosa sepuh wantan in latah kemiri bulau tidak ada niatan untuk melanggar ini itu dan lain sebagainya bulau hanya berusaha dari nopo ingkang dipun karuniakan Allah dumateng beliau umi efek rejeki ingkang luweh bondo ingkang luweh saiz tubuh tintan meniko umi efek meniko kanti andat asor nyewon pangis tuh kalian sedoro poro sesepuh sedoyo poro alim poro ulama khusus pun warga nak bi nak bi wantan ik latah kemiri nyewon dipun berkai mushal laknipul meniko saiz tu dipun wakaf wakan kalian umi efek saiz tu kange kemanfaatan saya minta tepuk tangan setidak malik kange sedoyo rencang tanit ya sarang umi efek singkerso tepuk tangan utangi lunas kabe sehingga minta bu antar kato utang utang uga muka dipari rezeki kanti barokah kalau belajar pak bu pati ini langkung sepuh ketimbang kamu ini saya dugi meriki ya Allah saya bocah bu kamu ditanggap itu ngetan pak bu pati saya sehat mumpuni saya saya senyum sami sehat mumpuni alhamdulillah pak bu pati barokah pantung anipun sok kacil acat langsung apa enjih menik menembe mawan sakin temang gung jur demugi meriki ingat tasek ula bocah jilik kok ditang letih kali piayi nomor setunggal kabupaten malang beliau tidak untuk mehaken guna datus bu pati tidak untuk mehaken angini pun kagungan jabatan pemimpin ngadil tepuk tangan pak bu pati baden darlapis potensias among diterasakan pak bu pati kalinya penglapis pak bu pati batin bocah kurang ajar gak pun pak bu pati bu salu ala nabi muhammad sekedar memberi contoh niku gampang tapi jadi contoh niku sing susah sebab ten zaman sak niki wong pinter durung mesti bener wong bener yudur yudurung mesti pinter nanging kange sak wat awis masa tahun meniko lu becek orapa toso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger adzan adzan asar rumi in ke laris meniko adzan asar laris bangga dipun kita ngatakan kanti hikmat salu ala nabi muhammad kita sedanten kabar dengan wayah umur dengan asar meniko mudah mudahan umur kita sak meniko lansak terasi pun adalah umur ingkang barukah lungguh kita lungguh ingkang betul manfa'ah inna sholata ganas aral mu'minin nakita bam ma'u'uta sholat adalah kewajiban setiap mu'min yang telah ditentukan waktunya sholatnya wajib ngajinya wajib jalanakan wajib tapi nyepelek ke wajib niku ya salah soro tenggenek kitab diwastani murtad khofi murtad khofi niku setengah murtad mergo nyepelek no barang sing wajib pramilong mergo kulapan jastewi sampun midangat sorong azan asar sumong menikah niat sholat asar sak nikih teng sak jroning manah sumong go kenapa niat sholat asar sak menikah supaya kita tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib pramilong sak mangki sak bibaripun pengawasan penjenengan kondur demuk gindalem oco leha leha langsung ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asar supaya tidak dinilai oleh Allah menyepelekan hal yang wajib pramilong tambahan khusus umumnya kita yang sangpun ngaji mesti jawaba Allahu akbar ingat nge khusus 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 Allah 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 akbar jurgiton jawab Allahu akbar marhabban bilqa ili adla marhabban bisolati ahlan wasahlan falahu alfa alfi hasanah amongkogus jala bakal nyatet beribu-ribu kesainan merga antuk kemidangan tagen azan menikau kante hikmat ibu eseng sebelah anu wid papaya mbak din mumpuni mumpuni kedawan temen wongkrung wazan ngecat allahu akbar menuh alhamdulillah kemudahan kok ditambai marhabban bilqa ili adla marhabban bisolati ahlan wasahlan kedawan mumpuni laikulah maksud kenapa kok dungane kedawan itu artinya karena memang doa yang mustajabah salah satu waktunya adalah ketika azan tumugi ikhomah mulonek mireng azan gak boleh berisik piamba mula kali dungo marhabban bilqa ili adla marhabban bisolati ahlan wasahlan kampil enggak ibu sarang-sarang kalau rumi marhabban marhabban bilqa ili adla marhabban bisolati ahlan wasahlan ulangi marhabban bilqa ili adla marhabban bisolati ahlan ahlan wasahlan jenangan sasai saini gunindam amal ibadah tengsak dinten dinten bakal dicatat oleh ngarsan gusti Allah sebab mida ngetaken azan maunkan di hikmat alhamdulillah insyaallah makai rampung cekapan jam dinten nanti ngapun um efi nambi onten pengajian dalam sejarah kia ini dipe 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 p mulut dalam nikum ibu bupati saya itu tidak pernah pakai skin care soalnya apa ya percuma nganggih skin care bayar dokter kecantikan larang wisputih sekali rung kemirim ini 6 6 6 pengajian tego kia ini dipe bu Allah karim ini kok jenangan nyun sampai jam sel rontan garing kenangan garing ini surah popos yang penting telah selalu pahal Allah 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 lagi bahas apa ya bu lali aku dalam Allah itu segin ke apa ya sehati sedap sedap lagi bahas oh iya zaman sakniki sekedar memberi contoh niku gampang tapi dados figur contoh niku yang susah contoh pak bupati jadi bupati uh serba salah bu ada kenjuruhan insiden yang disalah bupati ada dalang bosok yang disalah bupati ada rumah reot warga miskin yang disalah bupati ada bansos kurang tepat sasaran yang disalah bupati sampai rondo babaran sehingga tanggung jawab bupati maksudnya tanggung jawab di bawahnya rumah sakit gitu maksudnya aku memberi contoh niku gampil bu tapi jadi figur contoh itu yang susah karena wong pinter durung mesti bener wong bener durung mesti pinter maka menurut saya jaman sakniki esi rodok mending gak patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger maaf dong saya pencuri lanang pencuri wedo wajib tangan keduanya harus dipotong artinya gusti Allah paling pirso di matang kita yang namanya mencuri nyolong ngutil nyopet mengambil hak orang lain baik siti apa melekatah yang namanya nyolong tetap perbuatan do perbuatan dosa walaupun nyolong siti tetap tidak dibenarkan oleh agama tapi teng zaman kita saniki esi rodok mending gak patoso pinter nanging dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter nanging keblinger ada orang bodoh kok nyolong paling ujung nyolong pite walaupun tetap tidak dibenarkan agama ujung ujung bodoh nyolong paling nyolong ayam kewenangan warga digebuki masyarakat lapor nabu polisi di lebok penjara di hukum pidana ujung ujung bodoh nyolong paling nyolong ayam tapi ini orang pinter kok keblinger lo jare pinter ngerti hukum pinter wawasannya luas pinter tau tatanan negara pinter tau hukum pinter ngerti syariat lo pinter kok nganti nyolong maka dampaknya merusak negara bahkan menghancurkan bangsa Indonesia maaf non sewo hari ini salah satu hikmah sedoyong terjadi ini dipundut hikmahnya bahwa ternyata Umi Evi menikondamal onone musyolak wantan meriki saestu berusaha kepingin saking rejeki engkang bersih engkang toyip jurmangke saget makmur musyolak apet nyetan ibu bu bu sodak loh saya nopang badan saya tapi sodak kok duitnya dari hasil duit korupsi maaf ibarat wudu tapi nganggob banyuyuh kintan-kintan sah apa 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 meleh rejeki kintan-kintan kintan-kintan bersih kintan-kintan kintan-kintan sampai dari rejeki kintan-kintan kotor ngapun sangat mungkin makmur tempatnya ini kejadian makmur kintan-kintan sering sangat kebangga lokasi peresmian masjid peresmian musolah itu salah satu problem rata-rata kalau bangun masjid dari agniya tapi dari donatur tidak terkadang masyarakat ini 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 masyarakat masjid musolah masyarakat masjid 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 bangun tanah tanah dwe berarti diisi dwe nyatanya masyarakat kok begitu ini terjadi di satu permasalahan masyarakat musolah bangun musolah saya tapi harus dimulai dari musyawarah yang kedua minta izin keikhlasan dari masyarakat masyarakat sesepuh masyarakat yang satu daerah yang dibangun tempat musolahnya ini laki apa umi efik menikah merawakan masyarakat kita ini tidak usah dipaduh si backgroundnya tapi umi efik nyewon saya itu mis dibangun musolah ini mpun diwakafkan menikah umi efik pasrah kali poro sesepuh langsung doyok warga masyarakat kemiri supatos ternyata ternyata yang memakmurkan masjid tempat ibadah adalah orang-orang yang beriman tumateng kusti Allah dan orang-orang yang beriman tumateng dino akhir melakoni sholat menunaikan zakat dan yang terpenting saking surat atau bahayat paul seniki bahwa musolah baitul hidayah menikot dipun bangun ternyata tafsirnya dari dua sebab orang yang memakmurkan masjid memakmurkan musolah ikut dibagi kali yang pertama memakmurkan dengan cara membangun baik kali artone kali tenaga kali doanya yang membangun masjid membangun musolah itu disebut merek memakmurkan sing kagungan arto silahkan bangun kali artone buatan kagungan arto silahkan kali tenaga contoh dinten meniko sing maringi arto dana umi efi maka kita yang masyarakat gak urun duit memakmurkan musolah hidayah bayi hidayah dengan cara memakmurkan pakai tenaganya maaf hari ini kukulah kukulah kebangga pak banser maka ini ngiring ngiring kukulah dilalah kebangga kali rencang ternyata pak banser mau licin pak bupati banser di gemiri sehat sangat lancip lancip pas lagi ngiring ngiring kukulah kebangga kali rencang jur pak banser terus ngikut kan jur pak banser tang kan ya Allah tumben kursong mangkat ngaji sintita koni jawab gekilah mangkat kan gue hiburan cari mangkat gue hiburan maaf saya tidak tersinggung saya tidak sakit hati namanya hidayah petunjuk pitutuh nikunamung kagungane gusti kanje nabi mau buatan kagungan hidayah buktinya tapamani kanje nabi abu jalap bulah pun denget akan berulang kali oleh kanje nabi tetap abu jalap bulah jadi brutal tidak mau iman tempat gusti Allah tidak mau toat gusti Allah sampai maaf bajingan tengik tidak memiliki roto kasar tidak muntan terus bajingan kok ketambahan tengik sampai expired you know kada luar saking lamanya dia jadi orang kafir sampai abu lahab diingatkan kali saudara ini kali kanjeng nabi tetap abu jalap tidak mau iman mulai surat Allah api yang membakar karena diingatkan beruang kali dia tidak mau sadar ternyata abu lahab sak bu joneh gini ke umu jamil umu jamil sampai hari ini istrinya bulah pun tenggelam kubur di sikso maka musola ini disebut baitul hidayah ternyata mencari yang mengenai kemudian hidayah hidayah sedar warga masyarakat dan kemiri tanpa terkecuali di pun berkaih asmo sakim bahyai menikap baitul hidayah tidak terus rumah ikan betul petunjuk lan hidayah kaget kita sedoyamin Allahumma bitudu hidayah namung kagungan ikus jalo kan jenapi maun memang buten kagungan hidayah maka raweh panjeran tamriki namung sekedar rawuh namung sekedar habir buten derek urunan buten derek patungan tetap anda ikut berkonstribusi derek amar ma'ruf nahi mungkar itu nih kiri dan gini Alquran dipun riwayatakan pilih ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pernah gemes banget karo Raja Namrud Raja Namrud sudah diingatkan berulang kali tetap Raja Namrud niku nyembah patung nyembah berhala maka ternyata diam-diam Nabi Ibrahim alaihissalam kaki enggak mau caping enggak mau caping goro-goro panas ke mutannya caping aku Oh turun turun jembatan menopo mohon izin mohon izin enggak berarti turun mesti lebih adem unggih bungge ya wes jesakit kalo mandap cuma mas Mas Alitalit bok Anung gantoli roku hahahaha mau izin Pak Yai, Pak Yai nggak pun, Pak Bupati mau izin Pak Camat non sewo dalam mandap rumen luar biasa tapi saking mingking tetap ketorong ibu? tetap ketinggal ibu? siap 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 buatan buatan usah nganggik sandal matur sempah suun waduh mantep banget ibu ini namanya turun gunung tapi tetap sinosom buatan sakit ketinggal cerita merongong sekulah tapi suantan itu cerita Alhamdulillah luar biasa ini namanya sejarah ini diwastani turun gunung tanahnya ini salam halal Nabi Muhammad kalau kita mbak ada mau salawat rumen ibu? kalau kita rebanan ini melu nyambut gawe, yuk nyambut gawe, nyambut gawe salam halal Nabi Muhammad matur sempah suun ya Allah ini berkah sangat diparingi tisu kali ya Pak Bupati pantesanku lo meriksani ibu Bupati ini masya Allah seger, selalu happy dan terus terpancar saking Pak Suryani pun ibu Bupati ini ku cantik terus mergona poh, lo kagungan suami pengertosannya luar biasa ya Allah ya Allah non seunggi ibu Bupati dari tadi Pak Bupati ini ku lirik-lirik mumpuni mau maaf Pak Bupati saat gandeng-gandengnya Pak Bupati ke Bupati malah ngaku yuk gak mau jadi yang kedua Pak Bupati mumpuni ke GR nawakmu salam halal Nabi Muhammad ternyata Pak Bupati ternyata Pak Bupati mari ngi contoh bu ternyata wong sukses niku yuk kudu keringetan di se longge ono buah namanya pisang pisang coro cilacat diwastani gedang coro merikin apa? sami gedang gedang epe-epean paling dur dewe ngantos dumuki ngandap coro cilacat gedang sak tundun coro merikin sami ya Allah namanya pisang ngapak ketemu kero piayi malang kibasannya ngasih podo gedang sak tundun gedang sak tundun gedang sak tundun epe-epean paling dur dewe kicara cilacat diwastani gedang tadah udar sami menek ya Allah ya Allah ya Allah jangan-jangan jodoh kuning kemiri Dalu 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 milik Sinten Joko Joko Ratakon Gedang tadah udan Gedang PEPA paling duur Gedang tadah udan Nile ajini duur Sebab nopo gelem kudanan desek Gelem kepanasan desek Mula kersok kudanan desek Kersok kepanasan desek Mula gedang tadah udan Nile ajini duur Didol payune lar Kurang kompak Masih iya ngantikannya Pak Bupati Senggara wuk niki limangnya Wurung atus seket setengah kok Mula ada suara ini Ulangi ulangi Gedang tadah udan Gedang sing PEPA paling duur Ada hutan gelem kudanan desek Ada panas gelem kepanasan desek Mula gedang tadah udan Adjini duur Didol payune Diwek no tanggane Ati nesen Di pangan dewek Wata ngewar Gedang tadah udan Sintan Pak Bupati Berangkat dari seorang santri Putra seorang petani Pertama kuliah mawon Tenggeni sekolah agama islam Dilanjut mali S2 nya Langkung tinggi ngilmune Sampai berjuang Mulai dari berjuang Tenggepe ansor Dere nangdotil ulama Karena mau kudanan Mau kepanasan Lo saat ini kita di gedang tadah udan Mulia mbak ten Mulia mbak ten Umi Evi Dari sekian ribu Beliau Berang langsung Masyarakat ngomong ini Ngomong itu Kan gelem kudanan Gelem kepanasan Dari beribu masyarakat Anggeni pun Maringi Julukan apa saja kali Umi Evi Ditampi Ini mergok gelem kudanan Gelem kepanasan Dunyone lewi Mohon kersok kepingin manfaat Gedang tadah udan Jangankan Umi Evi Kiai kita Guru-guru kita Untuk mendapatkan Status Kiai Enggak sembarangan Punya titel Seorang Kiai Berangkat dari Tahalum Teng pesantren Teng pesantren Mis belajar ilmunya ulama Kantun diimbangi Siasatul mulki Sampai-sampai Wis belajar ilmunya ulama Yonaku sorof Yotasawuf Nanti muncat Ngomong aku Tenang Saya sudah vaksin Saya vaksin Sudah tiga kali Jangan Ting pintan Ting tiga Sami Senangnya Madan-madani Sampai Untuk menjadi Seorang Kiai Beliau Teng pesantren Direwangi kali Hikmatul hukama Dui ilmu hikmah Ya poso nyerawat Poso dalail Ya poso senen Kemis Ya dawud Durung direwangi Tahajud Teng pesantren Beng ilmunya manfaat Poso melek Poso turu Poso dolan Poso plesir Poso seneng Poso pacaran Pasor Pacaran Bu Loh Ini Pondok Ini Mung Demenan Pacaran Dino Dino Ya mungkin Ilmu Manfaat Sama Menjadi Seorang Kiai Gedang Tadahudian Gelam Kudanan Gelam Kepanasan Among Ya ilmu Ajin Derajatnya Tinggi Sing penting Ngojodah Digedang Betiti What is Agedang Betiti Gedang Betiti Is agedang Sing epe Epe Anil Ngisor Dewi Cara Merekin Apa Dalam Muncitan Pu U Pucitan Ngojodah Ngojodah Cilacap Gedang Betiti Pucitan Ngojodah Sing epe Epe Anil Ngisor Dewi Ona Udan Ragelem Kudanan Disik Ona Panas Ragelem Kepanasan Disik Yutrimo Nasib Gedang Pucitan Ngojodah Dewi Ona Udan Ragelem Kudanan Ragelem Kepanasan Mula Gedang Pucitan Cilik Baik Berentelen Alias Kuntreten Derajat Asor Didol Ora Diwek Notanggane Dikirongi Dikirongi C Walaupun Singmari Titulnya Bupati Kabupaten Malang Lu Bupati Kok Maringi Gedang Pucitan Singdika Imbatin Bupati Gedang Pucitan Dikiraku Rakyat Orang Sot Tugu Gedang Api Apa Malah Dikirongi C Walaupun Punya Titel Tapi Kok Maringi Gedang Pucitan Tetap Pucitan Derajat Asor Sebab Nopo Ragelem Kudanan Ragelem Kepanasan Nilai Ajin Rendah Didol Ora Diwek Not Tangan Dikirongi Dipak Nowet Dusor Adoyan Podoh Kalimun Yang Nggak Mau Berusaha Yang Nggak Mau Berikhtiar Yutrimo Nasib Dari Gedang Pucitan Loh Kepingin Wong Suge Ora Gelem Usaha Corocah Pondok Diwastani Juno Funo Maaf Wong Ngedian Werno Werno Pengen Dati Wong Alim Nggak Gelem Ibadah Pengen Dati Wong Alim Nggak Gelem Ngaji Juno Nufu Nuno Edian Pengen Dati Wong Sukses Nggak Gelem Prihatin Juno Nufu Nuno Edian Pengen Dati Wong Pinter Nggak Gelem Sekolah Juno Nufu Nuno Edian Tingin Dati Wong Sukses Nggak Gelem Prihatin Juno Nufu Nuno Wong Lanang Kepala Rumah Tangga Mengarepar BLT Kero PKH Pelompong Pelompong Kedadar Kedodor Lembara Lemburu Kayak Petelesan Kotor Juno Nufu Nuno Sampai Singmatur Pengin Urip Mulia Kudune Gelem Makar Ria Urip Pancen Angel Kudune Ra Usa V Nekus Plus KB Nekus Ajan Lagu Nekus Plus Asrin 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 Kulau Rubah Lirik Tenggara Soalnya Lirik Asrin Nekus Jak Jopo Dona Longso Jaman Nekus Jaman Rekoso Urip Pancen Angel Kudune Ra Usa Ngomel Ati Kudu Tentrem Nyambut Gawe Karo Seneng Ulat Oco Peteng Yanti Kongkon Yasing Teman Lah Apa To Konca Pingin Urip Mulia Raga Lama Raka Sambut Dita Pancen Kabe Poda Pingin Urip Mulia Wiwitan Rekoso Pancen Nyota Tung 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 Arap Ditabuh Tapi Yorah Yakin Terima kasih Pak Bupati Sudah memberikan saran Mudun Baik Mumpuni Bani Langkung Caket Kalib Ibu Jama Alhamdulillah Eh Niki Yakin Ngan Jini Sampai Jam 5 Sore Ibu Kuat Sampai Jam Gang Sampai Kuat Bapak Sanggup Bapak Sanggup Ibu Kuat Aku Ramilu Memakmurkan Masjid Memakmurkan Musyola Ini yang jadi PR kita Bersama Soleh Bangun Masjid Kecil Bangun Musyola Kecil Salah Piyai Kemiri Wonge Suge Suge Bangun Gampil Tapi Memakmurkannya Itu Yang jadi PR kita Bersama Betul Kalau Womir Saking Umi Efi Meriki Kemiri Solat Jamah Mesti Setiap Saat Jamah Kata Tidak kita bersama maka wis dibangun akan musyola maka mari kita makmurkan dengan cara apa kita memakmurkan musyola sholat berjama diisi pengajian insya Allah rawen jenengan temriki ikut makmurakan musyola betul lidayah rawe tok temriki ikut berkonstribusi dari amat makruf nabi mungkar nabi ibrahim ini ku pernah gemes banget karo raja namrud merko raja namrud ku tetep nyembah berhala akhirnya diam-diam nabi ibrahim alaihissalam melepetan kerajaannya raja namrud kali mbeto wadung 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 is a prakul prakul cara merikin apa peco sejenis kampak ini ku bu peco jepule datus piayi malang ini ku ngedekan kalimat cucu peco plus pake tenaga dalam peco nabi ibrahim diam-diam melepetan kerajaannya raja namrud kali mbeto peco dan ternyata raja namrud waktu ini ku lagi berpesta sibuk akhirnya kesempatan nabi ibrahim mbeto peco melepetan kerajaan ngaprui ngamplengi patung-patung berhala sesembahnya raja namrud mesti kampelengi kapri diluih lah patung yang paling gede gambar sapi dikalungi peco mau baru dikalungi peco nabi minggat umpetan baru ngumpetan yang akhirnya raja namrud selesai berpesta balik ke kerajaan kaget bukan main karena ternyata patung-patung berhalanya sudah hancur berantakan langsung raja namrud mesti ngerti sopo yang melakukan itu raja namrud ngomong mesti polai ibrahim orang sakde ini orang senang karena ibrahim prajurit nanti ketemu ini ketemu lara seret kita sidang bareng-bareng sini dawuh 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 raja akhirnya prajuritnya raja namrud matah nabi ke seluruh pelosok negeri bareng ketemu malah ngisorwit tebu ini malang 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 melintang kepanggil pelosok satu daerah langsung nabi disaret dilarak di betul raja namrud disidang kata raja namrud begini eh ibrahim patung-patung hancur berantahan mesti polamu ngakub hai saya nabi berani jawab oh raja jenangan kita nuduh tanpa bukti namanya fitnah ini duduk kelakuan ikulah saya yang melakukan jenangan mirsan ini patung sing gedewe kan malah kalungan peco jangan jangan mau patung sing gede dewe nambah ngamuk patung sing celek celek nambah dikampeleng cubu patung sing gede dewe ditakuni ngarang patung patung ditakuni yuri sejawab loh ikul ngerti lagi patung ngomong beraku wawo kok malah disembah dijaluki rejeki mistah eling ke ayuh kita wala tobat mumpung tersidipari kesempatan tapi ternyata raja namrud makin nesu makin jengkel akhirnya dewe langsung montong ngomong prajurite prajurite gawe api unggun kita bakar ibrahim bareng bareng dewe salah orang mengaku akhirnya tenanan prajurite ting lapangan damel api unggun saking gede api unggun si badin bakar nabi ibrahim api sampai mulad mulad what is mulad mulad bahasa indonesia ini berkobar mulad mulad sorokin apa ya dalam muncelak 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 ya kurang gede wong nih prajuritnya raja namrud nyedak gangsal meter saking geni ini sampai badan kuat saking gede ini muncelak 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 kurang gede cilacap kan nganggene kol kola kubro mulad mulad berarti gede gede ini sampai mulad mulad muncelak muncelak ikur yang gede bahasa ne piyai malang ngono yaku manut wong malang singar bayar yaku mbarang gane muncelak muncelak nabi 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 kembali di balang kembali keraju raja namrud enggak kuat akhirin damal ketapel what is ketapel tepil bareng damal tepil nabi bern di teng teng nabi dibalang kembali muncelak muncelak ternyata semua yang namanya hewan nangis kecuali cecak dan terus kewan-kewan kepadu nangis tapi ternyata kewan-kewan nangis cacak ini cacak ini cacak ini cacak ini memang betul cecak ini bu panjenengan pernah meriksani ada cecak lagi lagi niup bagaimana? bodoh kali ini cecak tidak mau ini gak mungkin sampai gede orang ada pengaruh tapi dengan cara dia niup kita tahu cecak di pihaknya siapa dan cecak belani berarti cecak kan belani hal yang salah kewan-kewan padahal nangis kok meriksani Nabi Ibrahim pada dibakar mesakit mengkosopo yang memperjuangkan Islam kalau Nabi Ibrahim dibakar jura sedo tapi diantara kewan-kewan yang padahal nangis ada kewan dileweran eluh ternyata pihak-pengingin nulungi Nabi Ibrahim si cacak manu emprit perisa manu emprit buatin cara mereka ini apa? saming manu emprit karena dileweran eluh pihak-pengingin mabur tenggini tengah danau manu emprit ini kinjur nyedot banyu disimpen tengparuhnya ngapun tengten teleh baru disimpen tengten teleh manu emprit mabur mali tenggini kobaran abis lagi muncul muncul disiram makan cerit mencari mencari terlebih sepenuhnya rapas di sini saya biur ini biur kan minimal banyak saya 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 mabur saya saya mabur Cerit apa cerit? Cerit apa cerit? Cerit apa cerit? Cerit engkau dati manu emperut Cerit engkau dati manu emperut Berarti yang paling benar kan cerit Ambil air saking danau Disiramakan maring geni cerit Mundut banyum oleh saking danau Disiramakan maring geni cerit 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 Lan jenengan mohon guyu Jenengan ketawa Caca luik kemeklen Cuma ketawa ni jenengan Ketawa takjub Ono kewan kok cerdas Maluk cerita negusnya Allah Tapi ngguyu ni caca ni ku ngguyu ngece Ngguyu ngino Caca ngomong wala mbrit mbrit Mikir Awak musapiro telih musapiro Gwane muncrak muncrak Gwane kaya ngapa Gwane cerit 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 Bok nganti tekan Dino kiamat orang mungkin sidem Misalnya ni jagung penyi sebelah aku Kita nonton bareng bareng Ibrahim akan jadi areng Keseng rumpeng Begitu kata caca Apa jawabannya mbrit Eh caca Aku yang ngerti Aku mbok nganti tekan Dino kiamat bener kandamu Orang mungkin aku bisa nyidem ke geni Tapi saat ceritan banyuku Kanggu nyirami ke geni Sesuk tanggene akhirat kanggu seksi Aku mbelani siapa Aku ning PHG siapa Lan aku mendukung Agama singpye Gusti Allah Ngana jawabannya mbrit Tapi tetap Nabi Ibrahim di Uncal ke geni Koparan api Tapi atas nama kuatnya Iman takwa Duma tenggus Nabi Ibrahim dibakar kali Api Ngkang muncrak muncrak Sama sekali Tidak ada bekas Anggeni pun dipun bakar Alias Ora pasah Botan saga dibakar Yang saya ambil hikmahnya adalah Mbrit menikau Sekoyot ini warga masyarakat Wanten inggene kemiri Sino sepanjinan gak Melu urun duit Kanggim bangun Musola Baitul hidayah Tapi kita rawuh Dintan menikau Wanten meriki Niki sekoyot ini Saan ceritan Banyu Neman umbrit G Anda ikut berkonstribusi Dari memperjuangkan Agama Islam Maka maaf Nonsewu Sing penting meleh Ojo dadi cece Ojo dadi Cece Niku bu Wismeluru Nora Ngerewangi Ora Rawuh Pengajian Nora Tapi ngomongnya Allah Contoh Ngeden Bu Sesuk Ini Pengajian Mumpuni Ini Masalah Baitul hidayah Kok Sampaian Kwi Teko Mending Orang Usaha Teko Lo Ini apa Aku Krungu Krungu Ikut Tanah Wakaf Simakaf Kiki Umi Efi Dan Ini Umi Efi Ya Berarti Musolah Musolah Umi Efi Disantin Kerasa Teko Sipati Cacak Bu Dwe Allah Ngajak Singlian Kan Melu Allah Sipati Cacak Contoh Bapak Ibu Alhamdulillah Ini Nginjang Pengajian Mumpuni Tapi Ini Donaturnya So Ibul Fulus Bukan Umi Efi Kita Ngundang Pribadi Mumpuni Jepul Duna Kilarang Banget Lu Akhirnya Masa Ngerisiki Bu Sesuk Nek Sampayan Ditariki Urunan Kanggup Pengajian Mumpuni Mending Rasam Melurunan Ini Apa Aku Krungu Krungu Singurun Paling Aki Pak Bupati Malang Sipati Ngomong Tanah Apa Haji San Singurun Paling Aki Jadi Sampayan Urun Gede Gede Satus Orang Mungkin Bakal Ketok Singketok Muka Disan Usi Iku Sipatnya Cecek Budwe Orang Urun Tapi Ngajak Lian Kone Orang Urun Lijik Pijik Sipatnya Cecek Modeling Maka Kenapa Jina Bindah Wakan Maten Cecek Hukum Sunnah 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 Itu Kalau Dikerjakan Menjadikan Bahala Tapi Kalau Tidak Dikerjakan Tidak Menjadikan Dosa Tapi Walaupun Maten Cecek Hukum Sunnah Tidak 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 Itu Namanya Malah Kurang Gawian Maksud Nabi Maten Cecek Hukum Sunnah Adalah Secara Tasawuf Maten Sipat Cecek Maten Sipat Bu Apa Sipat Cecek Pertama Sipat Cecek Al-Gibru Minal Fukoro Saya ulang Saya ulang Sipatnya Cecek Yang pertama Al-Gibru Minal Fukoro Tulis Eh Bu Ngas Top Bukun Apa Mbak 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 Polpen Mbak Kebiasaan Mbak Mbak Assalamualaikum Bapak Ngas Top Bukun Apa Mbak Boten Boten Betok Pulpen Apa Boten Ngas Ulang Ngas Top Bukun Apa Boten Boten Betok Pulpen Betok Apun Pulpen Dalam Dalam Kelingkuhan Kelungguan Oh pulpennya kejagongan Ya 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 Spikirannya aku ranya anda Nek tekan sama no Simbol tengah setelah buku pulpen Nggak apa-apa Saya enggak ada niatan mucal Tapi niat kita eling-elingan Nggak tengi Sipatecece Alkibru minalfukoro Wong melarat Tapi sombong Nggak pun tenkiro Dukasar bahasanya Tapi memang bahasa netang kitab Nggak tenbu Alkibru minalfukoro Wong melarat Tapi sombong Sombong niku suul adab Akhlak yang tercelak Saumpama tingdunya niki Ada sifat sombong Itu hanya milik Allah Azzawajalla Kita Makhluk kayak kristi Allah Nggak boleh punya sifat sombong Ono wong sukeh Kok kelakwane sombong Kan nyengiti Eh nyengiti kicara kena bu ya Sami Mangkel ke Megel Ke Megel ke hati Jara jilajak Nyengiti Oh Sami Wong sombong Eh wong sukeh Kok sombong Ini nyengiti Lagi sing sukeh Sombong mawon Nyengiti Apa meneh Wong melarat Maaf maaf Na'udzublam Mindalik Suma na'udzublam Mindalik Ono wong sukeh Kok sombong Mungkin nyombong Banda Banda Ono wong Ngayu kok sombong Mungkin nyombong No'ayu Ono wong Depangkat Kok sombong Mungkin nyombong Jabatan Tapi Ono wong melarat Kok sombong Mungkin nyombong Apa Nih Es tu nopo niku Nak ulang Nak ulang Nak ulang Wong ganteng kok sombong Mungkin nyombong No'ganteng Ono wong ngayu sombong Mungkin nyombong Nayu Na'udzublam Ono wong pinter kok sombong Mungkin nyombong No'ng ilmu Nih Tapi ni Ono wong melarat Sombong Mungkin nyombong Apa Nih Melarat Ono wong melarat Sombong Nyombong Melarat Saya contohkan Begini Ini Ini hanya sekedar contoh Bapak ibu Saya sebagai Bendahara pengajian Ingin melaporkan Bahwa pengajian besok Alhamdulillah Sudah terkumpul Dana sebesar 40 juta rupiah Alhamdulillah Ya Allah Batang 10 juta Soko ngendi Pak bendahara Dari 30 jutanya Adalah Warga sekitar kita Dan jamah Moshollah Ingkang Sampun Menginfakan Hartanya Kang Pengajian besok Tapi yang 10 juta Alhamdulillah Dari kantong Pribadi Seorang Bos Pengusaha Bajaringan Ingkang Sukses Jakarta Jakarta Ternyata Asli Kelahiran Sini Maringi Dari kantong Pribadinya 10 juta rupiah Alhamdulillah Ya Allah Sopo Namanya Kang Sarmin Umpomo Niki kan Gok Gambaran Oh Jepule Kang Sarmin Tangganya Aku Anu Pak Bendahara Disampai Noyo Karo Pak Sarmin Supaya Pak Sarmin Tiba-tiba Tiba-tiba Dia Nyeletuk Memper Wang Sugih Awesak Monoki Kecil Wang Sugih Awesak Monoki Gak Krosok Namanya Juga Bos Apa Undangannya Bos Diarami Bos Kudunya Tiga kali lipat Kang Sak Mono Kecil Melarat Sombong Aku Nek Sugih Koyok Kang Sarmin Gone Maringi Sodako Naromong Sak Mono Bisa Lewih Kan Sak Mono Is Kelak Konora Ngidro Karo Seng Lagi Sodako Nek Kucin Nge Wong Melarat Sombong Kenapa 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 Bendu Saking Ghus Tia Karena Wong Melarat Sombong Dia mematahkan Hirah Orang yang Sedang Berjuang Ibadah Wong Sukih Berjuang Ibadah Kali dunya Pia Alim Berjuang Ibadah Kali Ilmu Kita Awam Berjuang Dengan Jiwa Raganya Loh Wong Sukih Lagi Berjuang Ibadah Kau Dipatahkan Semangatnya Seperti Itu Kau Langsung Mungkak What is a Mungkak Mungkak Is a Mutong What is a Mutong Cara Cilacat Mungkret Cara Mereka Apa Saya Saya Bahasa Jerman Ya Bu Mus Musrat Cara Cilacat Mungkret 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 Loh Mungkret Kalau Mungkret Beda Maknanya Bu Nek Mungkret Lagi Semangat Patah Semangat Putus Ya Bukan Putus Asa Pupus Semangat Mungkret Tapi Nek Mungkret Barang Dawo Terus Cendak Model Kemiri Marah Jadi Dimikir Keras Aku Wissing Deling Nek Mungkret 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 Sampai Pancangan Bapak Melu Ngaji Tak Kau Sampai Bu Ngaji Kau Mumpuni Tuk Kau Mungkret Aku Ditukani Kau Mbah Yayi Mungkret Salina Pak Caram Musrat Sing Soge Lagi Berjuang Ibadah Kurungus Kuping Kuping Miskin Bilang Begitu Kan Loro Ati Oh Jadi Aku Sodako Berhektar Hektar Aku Ngone Sodako Nggak Masjid Aku Urun Sepuluh Yuta Aku Kerejek Bener Gula Rejeki Penak Banget Aku Nanging Kawit Sepuluh Wuli Mola Sewu Tak Kumpul K Sepuluh Yuta Kau Bayar Listrik Luh Kau Anak Kau Podong Raga Dimondok Teng Pesantren Kok diparing Sodako Sepuluh Juta Jare Nih Musret Orang Nanti Nih Eh Tekan Sama Nih Sesun Aku Dijalui Run Nih Megah Aku Maring Kan Akhir Dados Musret Yang tadinya Si Sugih Si Kaya Si Alginia Lagi Berjuang Dengan Hartanya Untuk Berbagaimana Manfaat Bondotunya Nih Kok Dipatahkan Semangatnya Oleh Si Miskin Yang Sombong Ikulah Ngom Melarat Si Kelakuan Sombong Kenok Bendu Yang Kedua Sifatnya Caca Al-Bukhlu Minal Agniah Saya Ulang Saya Ulang Al-Bukhlu Minal Agniah Maaf Wong Sugih Tapi Pelit Pelit Cora Merikin Apa Medit Pelit Medit Medit Dil Bakhil Kucerin Jelantir Kayupil Kudanil Pc Kepala Desa Kemiri Rawun Apa Pak Camat Pak Bupati Sebentar Saya Mau Tanya Pak Camat Dulu Walaupun Pak Bupati Pirso Kabupaten Malang Tapi Saya Mau Tanya Sama Pak Camat Kecamatan Kepan 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 Pak Camat Kepan 500 500 Keku 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 Supaya Pak Bupati Bupati Maka Keku Tidak Bapa Niki Wauk Ben Kraos Teng Dusun Dates Kraos Rasani Teng Kampung Leres Kabupaten Malang Terkenal Dengan Wisatanya Dan lain Sebagainya Tidak 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 PDAM Gak Bapa Gak Bapa Niki Murni Murni Teng Dosen Teng Kampung Saya 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 Oh Ya Cacacile Panggung Ngerosone Patin Kerembut Bu Jeple Sikile Aku Ditunyui Sikile 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 Semangat Bu Bu Umefi Umefi Berkah Luar biasa Dikuyupi Masyarakat Kerembut Sikile 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 Kepating Kerembut Sikile Sikile Tepuk Tangan Dulu Kaki Anak Kita Penasaran Cacacile Lagi Penasaran Si mumpuni Menung Asli Apa Udung Anak Anak Kita Dijak Ting Pengawasan Ini Wajar Bu Rame Dewi Pecicilan Dewi Ribu Dewi Ini Wajar Lari Ini Terpenting Pengertuan Pengertuan Mawon Saking Salah satu Ulama Mesjid Tidak Musyola Masjid Tanda 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 Zaman Akhir Masjid Kata Lari Lari Gujaan Lari Terpenting Terpenting Orang Tua Mawon Ketika Anak Usianya Sebelum Lima Tahun Kan Berarti Belum Balik Tanda 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 Sampai Sambarangan Biasa Sampai Ngompol Masjid Tanda Pempes Benar Benar Rapat Masjid Bersih Bersih mudah-mudahan diparingi sehat dipunjauhkan dari segala macam bencana, dan terus anak yang soling-soling sakit mendem curunjung-curdur kali Allahumma Allahumma Al-Bukhlu minal agniah cecak ini kun disifat dewe esugeh tapi pelit medit bahasannya kitab ini Al-Bukhlu mahlul sifatil insaniyah wa isbatu adadil hayawaniyah pelit nikum buang sifat dasar menungso dan digantikan dengan sifatnya hewan, ternyata kitab manusia, lahir tengah landunya dianugai sifat semuanya, punya sifat dasar lomo senang ngaweh senang tulung, senang nyah 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 buktinya tau jenangan konjalan ternyata prasmanane daharane kuk ngantri jenangan wanten ngaceng tengwingking sama-sama ngantri mesti jenangan ngucap ngapun tenge kula rumiin walaupun gak ke ucap mesti honoroso gak enak mergunjalan ngantri tengah jeng krosong gak enak nikula walaupun gak ke ucap tenglisan berarti kita punya sifat dasar lomo senang ngaweh senang tulung apa malah muslimat bareng-bareng konjalan kok ngantri prasmanan mesti malah saling menawarkan monggo jenangan rumiin bu lung gimboten monggo jenangan ketua muslimat monggo jenangan rumiin monggo jenangan langsung sepuh yura jenangan rumiin gimboten jenangan rumiin terus itu itu monggo jenangan monggo jenangan monggo jenangan monggo jenangan rumiin kok 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 konggah maringi karena orang kekurangan konggah sodaku konggah monggo jenangan rumiin kalbako roh ikut jenang monggo jenang Pintar jenangan bu Jangan anggap remeh namanya sifat pelit Pelit niku awal mula sifat dosa besar muncul Pelit niku wagah maringi tapi kepinginnya bati Eh bisa bati mbak Untung-untung Wagah maringi tapi kepinginnya bati Tangganep anen timun Timun cara mereka nyebutin apa? Tangganep anen timun Teng malang timun sekilor gini pintar Dalam? 5 ribu 2.500 soko petanini Teng pekan lima ngewu Ano tangganep anen timun jam kangsal subuh Si pelit datang tenggine bakule timun jam kangsal subuh Nggak waduit atusane wu sak lembar Mung arep tuh ku timun sekilor Dari mereka nyebutin apa? Tenggine bakule timun jam kangsal subuh Tenggine baku timun jam kangsal subuh pinter tapi licik namanya si pate cecak modelnya orang mau tekan sama tenggunnya bakulnya timun si pelit masih nembung-nembung bu, ikut timun sing BS tau timun BS enggak? aneh sing buatan lulu sortir sing bungkretan cendak-cendak sing putaran sing uleran sing melengkung-melengkung ikut namanya timun BS sami kali ini ikut timun sing BS agak banget bura di sate loh, gimputan paceng bu orang sing lencang-lencang waras-waras sekilamu gansan lewutin peken ya masuk sing BS di sate jenangan kerasan apa ya rapapagi dibungkus bahasa timun BS patang kilo dewe tuku timun waras sekilo duite atusane usak lembar tes si henjing dari ngona susu akhirnya pak kulit timun ngomong buatan ini kita senjing dari ngonten susu eh monggo niki artunya diastomawon kapil ngincang ke pangginjur di kantos mongkale tau gak celah iki ngisuk rono mele niate seharapnya rutang tapi gak duit atusane ukumane ya Allah nah panceng niate arapnya rutang kan kudunya ditukerno di se wano gede-gede ini lima ngemu kok gak duit atusane ukumane selambar terus ngono wain nanti tekan telung bulan akhirnya ketemu pas ning kondangan karo pak kulit timun pak kulit timun ngucak bu ano timun sing kalo samanten buatan bisa dibayar buatan menopong ngonamong sekilo kok dalam nge ikhlas buatan bisa dibayar buatan nopok kan kita tambahin seduluran finish tujuan di wong pelit licik buatan nyengiti buatan jenengan sengit karo wong pelit jangan kan jenengan wong pelit karo wong pelit ki podo-podo sengit kenapa tidak saling menguntungkan loh pelit niku medit niku awal mula sifat dosa besar muncul rentenir tukang ngerolas ngerolas no duit tukang mana-mana no duit berawal dari sifat medit karena sifatnya tukang rentenir niku podo karo wong pelit megah maringi tapi kepinginnya bati tangganin nembung utang sepuluh nampane songo nyaru tangi kon limolas cecak moden cecak moden kuih nyebeli ulan jenah bindawakan maten cecak hokome sunnah maka hari ini kita peringatan maulid nabi pesperesmian mushalat bayi tul hidayah adalah nyonto sifat ganjen nabi dan kita buang sifat cecak tangsan jroneng ati kesani berkah dunyok akhir rote amin allahumma bu jam pintan jam pintan jam jam tiga jam tiga waktu indonesia kemiri jam ini mundur bubupati jam ini mundur berarti jalan podoh pintar aku sih dihapusi ternyata sudah jam jam papat kurang seberapa dilanjut S2 sampai jam 5 sore ngini bu nginom nginom ini tutupmu gak aku harap nginom aku harap cerita tanggene kitab guniah di riwayat akbien zamane sayidina bubakar ada manusia meninggal dunia wafat sedo alias mo mati ya kok mo diar bareng sedo ikum mayite dirumati kaya mayit jaman saknik ibu ditusi diulesi dikain kafani di tali pitu dilepok no kasuraga ibu tau kasuraga enggak anu keranda mayit keranda mayit cara mereka keranda mayit apa pendu so jarang nginan kulo cilacat kasur raga kasur artinya tempat raga kui badan datus kasur raga kui tempat kanggu badan singwis orang nyawane jadi nge-nge nyawane yara dilepok kasur raga megah kuih megah cara mereka pendu so bareng mayit dilepetakan pendu so padede solati ucuk-ucuk domadaan pendusane obah banter banget bu kaya kayanya mayit urib meneh penasaran si padanya nyawati dibukalah nikup pendu so bareng pendusane dibuka tenanan bu mayit lagi uget uget penasaran si padanya nanti dibukalah nikup kain kavan bareng kain kavan dibuka apa yang terjadi saudara saudara kok malah gol emang bal-balan mayit bareng dibuka kain kavan ternyata tengsak lepeting kain kavan 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 nyokoti gulun kumayit bahkan ngelilit awal kasi mait kavan karena ternyata gulun dicokoti kavan nyolati podo melayung golek gebuk what is a gebuk gebuk is a pentung you know pentung you know pentung yes kedekanya pembentungan ternyata ulani ngomong eh manusia lulupada mau gebukin gue emang gue salah bersama lulupada ternyata ulani ulo jakarta kakit sing badan ngebuk sebuah anak lulupada kok bisa ngomong menung so oke sebab aku tutus sebarang aku utusan gusti Allah aku tutus kali gusti Allah konyokoti gulun naiki mait sebab mait ik waktu lagi ripe kerungu adhan orang gelam langsung sembahyang kerungu adhan tapi males dan nunda nunda waktu solat jadi siapa wong kemiri kerungu adhan orang gelam langsung sembahyang padahal tidak ada hajat apapun orang urusan apapun tapi nunda nunda waktu solat maka sesuk mati cokoti Allah gede bang jangan bapak kurang seberapa yuk kan di cokot Allah coba orang sak mene katai telat solat gara gara mumpuni ceramah terus lho sak mene kok nyokoti aku kabe yuk kan repot masak kipu durung payur rabi cokoti Allah kan masak maka alhamdulillah ini jam jam 4 kurang seperempat insya Allah saya pun cakap enggak bu enggak jod dhewk sing nabrai malah mong kong ngay gasik kemau nge makin neng go pak bu pati lho kok ngay gasik ini kena apa mumpuni ngajik ke soren bocah bahaya lho kan bocah bu ngajik ke soren bahaya apa mau bengi kurang turu nge bocah bengi kurang turu biasanya sore ini rewel salah ngundang dia bocah resiko saya ibu bupati mohon izin masya Allah ini saya yakin um ini kagungan amal soleh amal soleh pasti aku punya amal soleh sehingga kata sangat um mantas demuk luar biasa saya minta tepuk tangan dulu dong buat warga kemiri luar biasa jangan sampai pengajian tebih tebih meneka umyefi kalian mas kiki tindak gubuk kuala sampe niti sepur leres umyefi niti sepur guys supaya kepanggil langsung kali mumpuni ramilo tebih-tebih mumpuni ngaus soko cilacep demukim menikah majlis jangan sampai anda hanya sekedar penasaran pada meriksane mumpuni diniatkan memakmurkan musyola kita baikul hidayah mudah-mudahan sedoyo lankulok panjang sedoyo khusus pun umyefi dipun tetap akan imane dipun tetap akan islam ditambah ikhsane pari sehatan yusoh 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 masyarakat ingkang ahlul jannah pungkasan yusoh sagat husnul khatimah amin allahumma niki sekedar konten informasi dari pak bupati pengumuman pengumuman dari akhirat barang siapa berangkat ngaji belum dipimpin doa gugupan mulih maka suaminya nikah lagi saya minta 2-3 menit mari kita hikmat mengaminkan dipun imam ikhalian romok kiai kula bereng wantun mimpin doa dalam tesi santri dalam tesi belajar saya seti mari kita tabarukan ngalah barukah kalian promas saya kuantan intata kemiri menikah pak bupati bapak haji sanusi beserta ibu terima kasih kersuh hadir langsung memberikan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami menikah menikah dipun sarangi dipun rencangi kalian pak bupati mudah-mudahan pak bupati dipun paringi sehat panjang yusul dipun paringi berkah angini pun memimpin wantan kebupaten malang bapak terima kasih muhammad Allah bayitul hidayah mubarakan ilayum al-kiyamah wahumma ja'al musalla bayitul hidayah mubarakan ilayum al-kiyamah Allahumma ja'al munsalla Baitul Hidayah Mubarakan ilai yawm al-qiyamah Allahumma ya Allah Ija'al qaryatana kabupaten malang Mubarakatan ilai yawm al-qiyamah Ija'al tayyibatan wa qaryatan Aminatan mutma'inna Tajrifiyahakamuk wariswantanik Birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma fa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yanfa'una Wa rizukna' ilman yanfa'una Allahumma fa'na bima'allamtana Wa'allimna ma'yanfa'una Wa rizukna' ilman yanfa'una Ya za'idan li sayyidina l-khidir Fi ilmi zidna Wa awladana Wa talamidana Wa jemaatana' ilman nafi'a Ilman mubarakah Wa ilman la yunsa Wa aklanfatuna Ya mustajabata'awata zakariyah Ik bihajatana Min hawa'ijid dunia wal akhirah Iya arhamar rahimin Ya mankashafadurras idina ayyub Ik syif amradana Shifaa'ana ajlan la yugadir Assakuma wa la alama Birahmatika ya arhamar rahimin Iji'al jam'ana jam'an marhumah Wa tafarruqna min bu'adihi Tafarruqan ma'asumah Birahmatika ya arhamar rahimin Wassalallahu ala zina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alamin Wissirrin asraril fatihah Terima kasih kami haturkan kepada beliau Ustazah Mumpuni Handaya Yakti Iji'al mama'na ajlan la yugadir Tadi katiha'na alhamdulillah олooqan ma'asumah Salda'o Jika ma'asumah Ma'asumah AJ Ustazah Mumpuni' Ustazah Mumpuni' Jika ma'asumah Hama'a 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 Jika ma'asumah Terima kasih.